Jalan-jalan ke satu desa wisata Memang pacar lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Gimana penonton semua di lima benua Sehat ya, muka-muka Allah tetap Menugrakan kesehatan Kesehatan itu mahal Kalau sudah sakit Kayak dulu saya pernah 6 hari di rumah sakit Tidak bisa apa-apa Tiap hari langitnya itu Langit-langit itu masih sakit Tidak pernah melihat matahari Wah, orang enak Jadi sehat ini manfaatkan ya Jadi hidup itu tidak selalu sulit Ada mudahnya Jadi kalau punya keinginan Punya cita-cita Itu yang besar Yang besar Contoh Contoh Ini maaf agak narsis ya Dulu waktu saya jadi youtuber pemula Tahun 4 tahun yang lalu Itu saya janangkan Cita-citanya Subscribernya 55 juta Alhamdulillah dalam 4 tahun Belum sampai sejuta 373 ribu Tapi lumayan kan Punya cita-cita besar Mana ada subscriber menulis di videonya itu Sampai sekarang Cita-citanya tinggi 55 juta subscribers Terus itu Terus kedua Cita-cita itu yang tinggi Misalnya Saya pengen Bikin masjid itu Tiga Eh dua Seperti Rasulullah Di masjid Nakubah Dan masjid Nabawi Sekarang Alhamdulillah itu Baru Baru mau selesai Eh masjid Yang pertama 6 syuhada Dananya dari para donatur Kalau mau ngirim lagi Belum selesai sih Itu kurang 200 juta lagi Untuk dua lantai Kirim aja ke Ini Bangsariah Mandi Bangsariah Indonesia ya 1012 6567 Berapa itu 81 Kirim ke situ Karena Mungkin kita masih terkenang ya Oleh Rasulullah Yang pernah mengatakan Man bana masjid dan lila Banallahulahu filjanamith Selah Siapa yang membangun masjid Karena Allah Maka Allah membangunkan Sebuah rumah di surga Bagi yang bangun masjid itu Para donatur Yang kerja Yang berdoa Dan lain-lainnya Itu hadis riwayat muslim Man bana masjid dan lila Banallahulahu filjanamith Selah Alhamdulillah Nanti sudah selesai satu Masjid 6 syuhada Karena untuk mendokumentasikan Apa Perjuangan 6 anak muda Di bawah 30 tahun Yang mengawal Perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab Di kilometer 50 Berarti dibunuh ya Setelah mereka Mengamankan Dari kejaran Para penjahat itu Rombongan Habib Rizik Itu kan Dibunuh Nah apa Dibunuh itu Maksudnya Disiksa dulu Mereka itu Jahatnya polisi itu kan Maksudnya polisi Polda Metro Jaya itu loh Ya beberapa orang Termasuk yang merancang Yang memerintahkan itu kan Orang-orang jahat Nanti satu saat Diseret ke neraka Oleh Allah ya Di akhirat Biarin aja Hurusan dia Dengan Allah Karena tujuan serat Islam itu kan Health Health to nafs Menjaga jiwa Jangan sampai jiwa itu Dibunuh Ditumpakan darahnya Itu haram Dosa besar itu Oke Yusmin sama Siapa Fikri itu Yang katanya Dia boleh Sujud syukur ya Untuk pembunuhan Yang dilakukan Membunuh Enam orang itu Dengan Sembilan belas peluru Dia boleh masuk Media sujud syukur ya Berterima kasih Kepada Allah Karena Dibunuh hakim Lepas Lepas itu maksudnya Kejahatan yang terbukti Membunuh Tetapi Tetapi Dilepas Gak bisa dihukum penjara Kenapa Karena Kata hakim nih Mereka itu Melakukan pembelaan diri Melakukan pembelaan diri Hebat benar tuh Polisi Sampai bisa menghilangkan Nyawa 6 orang Ya paling juga mereka Dalam keadaan Gak berdaya Itu 6 orang itu loh Ya sudah lah ya Jadi Nah itu Perjuangan dakwah itu Kita Kita dokumentasikan Kita awetkan Dalam bentuk Nama masjid 6 syuhada ya Yang saya bangun Yang saya rencanakan Dimulai tanggal 2 Agustus Hari Senin 2021 Sekarang tanggal berapa ini Tanggal 27 Februari 2023 Alhamdulillah Lantai 1 sudah Lantai 2 Sudah ada 11 tiang Setinggi 4 Setengah meter 5 meter Dari rencana 14 tiang Terus nanti diikat gitu Besting Bestingnya Terus dikasih Jaringan Terus dikasih kupa Jadi insya Allah Ukuran Dari tanah wakaf ya Tanah wakaf Ukuran berapa itu 120 meter Jadi masjidnya itu 13 meter Kali 7 Di atas itu Minta Kecil Masjidnya kecil Tapi disitu insya Allah Jadi pusat dakwah Untuk semester Jadi hidup Jadi hidup Itu jangan dilihat Sulitnya aja Ada mudahnya ya Ya kan Ternyata Allah Mudahkan pembangunan masjid itu ya Meskipun modal awalnya itu Dari doratur Hanya 750 ribu Jangan bilang Hanya 750 ribu Itu dari Allah Nah sekarang sudah menghasil Menghabiskan dana Sekitar 310 juta Jadi kalau punya cita-cita Itu yang tinggi Meskipun kita itu Tidak punya apa-apa Menurut manusia Terus cita-cita Yang harus tinggi lagi Di samping 55 juta subscriber Meskipun Tidak ada pengalaman Itu juptus bikin Ini sumur ya Sumur wakaf Sumur ber Supaya orang itu Bisa buat udu Punya sumur Bisa buat minum Buat Buat masak ya Itu rencananya Satu juta sumur Ber Usman bin Afan namanya Disingkat surban Sumur Usman bin Afan Cita-cita itu harus tinggi Jadi punya visi Tapi Melakukannya Melaksanakannya Start small Mulai dari yang Small yang kecil Sekarang Alhamdulillah Sumur itu sudah 29 ya Termasuk di Lampung Di Garut Di Sukabumi Di Cikarang Di sini aja Di Komplek Geriabran Itu ada 6 5 Terus disana 6 7 Di Parung ya Pengasinan Di Depok dan lain-lain Belum di Papuaran Di Cisaeng Itu 5 Ya jadi Alhamdulillah Sudah 29 Dari rencana Satu juta Sumur Cita-cita yang tinggi Orang-orang Cita ngimpi aja Nggak membayar Disana yang nggak membayar Juga nggak ada Nggak ada apa Nggak ada yang Nggak ada yang larang Cita-cita Jangan semangat Eh jangan semangat Jangan patah semangat Dalam hidup Bukan di mana kita sekarang Tapi kita akan bergerak Ke arah mana Terus Grupah Ada yang sejuta Ada yang sejuta setengah Ada yang tiga juta Kita kasih-kasihkan Ke pedagang-pedagang Supaya nyari uangnya Itu nyari Maisha Untuk keluarganya Itu tempat semangat Karena punya gerobak baru Ibu-ibu Seperti Pak Rukia Itu sekarang dorong Ya Pakai gerobak Isinya lebih banyak Tadinya diseret Atau Bu Rosiden Itu diangkat Pakai apa Pakai keranjang kiri-kanang Jualasi untuk jual Sekarang pakai gerobak Lebih mudah Lebih meringankan Lebih banyak barang dagang Ini lebih Meringkat penghasilannya Itu gerobaknya Sudah 29 Ya 29 Banyak Mencari Mau Distribusi gerobak Itu seribu Alhamdulillah Sudah 29 Jadi dalam hidup itu Jangan dilihat sulitnya Ada mudah Ya Innamal Ayu Al-Quran itu juga Itu kan Bersama Kesulitan itu Ada kemudahan Di situ Kata Hamka Buya Hamka Di tafsir al-Azhar Di situ bukan Ba'dah Bukan setelah Kesulitan Ada kemudahan Tapi Innamal Apa Innamal Usri Usro Bersama Kesulitan itu Ada kemudahan Saat kita mengalami Kesulitan Dalam saat yang sama Ma'am Bersama kesulitan itu Sudah disiapkan Kemudahan oleh Allah Makanya bergerak Terus aja Gitu Maksudnya Jadi jangan Memputus asa Ngadep hidup Kalau futur Sekali-kali Futur Tapi kan kita Punya waktu Sholat Habis itu Sholat Insya Allah Gak futur lagi Minta tolong Dengan sabar Dan sholat Minta tolong Kepada Allah Dengan sabar Dengan sobar Wasolah Gitu Minta tolong Ke Allah Supaya problem Problem hidup itu Insya Allah Allah tunjukkan Makrojan Makrojan Bukan kita Minta Tidak ada masalah Tapi setiap ada masalah Ada solusinya Makrojan dari Allah Siapa yang meningkatkan Ketakuan Hubungan-hubungan Baik dengan Allah Yajalahu Yajalahu Makrojan Dia Allah yang akan Menjadikan solusi Dari persoal-persoal Kita Hadapi Yaitu Makrojan Way out Yaitu Dan Allah Dia akan Memberikan Rizki Rizki Min haithullah Tasi Dari arah yang Tidak terduga Jadi begitu Hidup itu ya Jangan dilihat Sulitnya Ada mudahnya Kenapa Karena ada Allah Gitu ya kan Ayo Penonton semua Terutama yang Mudah-mudah Ya kan Cari kerja Bekerja Cari duit Sebanyak-banyaknya Untuk makmu Yang sudah mulai Apa Perlu obat Perlu beras Bantu Sama kamu Yang masih muda itu Ya enggak Jangan tidur Raja ya Kenapa Amal soleh Karena Waktu yang ada Modal yang ada Dalam hidup itu Adalah Waktu Nikmat yang terbesar Menurut para ulama Menurut para ulama nih Para ustad Adalah waktu Jadi Waktu Atau umur Adalah Nikmat yang paling Besar Dibanding nikmat yang lain Ini kan Usulun ni'am Nikmat yang paling Yang pokok ya Kalau yang lain Nikmat cabang Melihat pokok Adalah umur Dan waktu Pakai waktu Umur itu Untuk Berkarya ya Bekarya Kerja Kerja Jangan lupa Sholatnya dirapiin Awal waktu Subuhnya Jangan ketinggalan Ya enggak Udah gitu aja ya Jangan ngomong politik aja Jangan ngurusin Ani Jangan ngurusin Jokowi Jangan ngurusin Luhu Jangan ngurusin Jangan ngurusin Jangan ngurusin Jangan ngurusin Perbaiki diri sendiri Ya enggak Hidup tidak cukup Untuk kerja Haja kerja Hidup Enggak cukup Banyak menikah Berkeluarga Tapi bagaimana Dalam hidup ini Kita meninggalkan Asar Meninggalkan jejak-jejak Kebaikan setelah kita Tiada ya Sehingga masih Dikenang karya-karya kita Sewaktu kita Masih punya waktu Waktu Hidup di dunia Nikmat terbesar Atau nikmat yang paling utama Dari Allah Yaitu Usulun ni'am Yaitu Waktu Dan umur Kalau umur habis Waktu habis Tidak ada peluang lagi Untuk berbuat sesuatu Oleh karena itu Isi waktu Jangan menghasil Jangan membiarkan Menit-menit berlalu Tanpa menghasilkan sesuatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!